Intro Shalom selamat pagi Mari kita mengawali hari ini dengan renungan Bukan hanya sarapan Apalagi sekedar senyuman Kita berdoa Tuhan kami sungguh bersyukur Karena memiliki Allah yang begitu mengasihi kami Yang memberikan anak tunggalnya Untuk menepus dosa-dosa kami Ajar kami supaya bisa mengasihi Tuhan Dengan sepenuh hati Jiwa Akal budi dan kekuatan kami Tapi juga Supaya kami Bisa mengasihi Menerima Menghargai diri kami Dan Kami bisa mengasihi Orang yang ada di sekitar kami Kami akan mendengar firmanmu Sebagai bentuk kasihmu kepada kami Tetapi juga bentuk kasih dan kerinduan kami Kepada Allah Biarlah melalui firman ini Tuhan Kami boleh diajar Kami boleh dikuatkan Dan kami boleh diberi pemahaman Untuk mengenal Mengasihi diri kami Dengan seutuhnya Dan kemudian kami bisa mengasihi Orang yang di sekitar kami Dengan benar Demi krisis yang hidup Kami berdoa Amin Jumat yang dikasihi Tuhan Teks kita terambil dari 1 Yohanes 4 Ayat 11 Ayat 10 dan ayat 11 Inilah kasih itu Bukan kita yang telah mengasihi Allah Tetapi Allah yang telah mengasihi kita Dan yang telah mengutus anaknya Sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita Saudara-saudaraku yang kekasih Jika Allah sedemikian mengasihi kita Maka haruslah kita juga saling mengasihi Jumat yang dikasihi Tuhan Tema kita hari ini Karena cintanya Satu kesaksian dari seorang pendeta senior Kegembiraan menjadi seorang pendeta Cinta adalah memimpin pernikahan Pernikahan datang dalam berbagai ukuran dan bentuk Tetapi kebanyakan Mereka memiliki satu kesamaan Yaitu cinta Cinta memiliki peranan yang penting Cinta adalah kata benda Tetapi cinta juga adalah kata kerja Cinta adalah kasih sayang yang sangat kuat dan mendalam Dalam Yunani kuno Cinta dibagi menjadi empat Storge Cinta dalam hubungan keluarga Filia Cinta dalam hubungan pertemanan atau persahabatan Eros Eros Cinta dalam hubungan kekasih Atau pasangan Dan agape Cinta dalam hubungan ala Kepada manusia Dan ciptaannya Nah cuma yang dikasih Tuhan Jika kita melihat teks kita tadi Maka Cinta Atau kasih sayang yang sejati Adalah tindakan pengorbanan Kasih itu berusaha untuk memberkati orang lain Kasih yang sejati Mencari kepentingan Bukan hanya diri sendiri Tetapi juga kepentingan orang lain Kepentingan bersama Semakin kita menghargai kasih ala Yang telah menyelamatkan Maka semakin roh kudus menggerakkan kita Untuk membagikan kasih Membagikan cinta tersebut Kepada orang lain Baik dalam perkataan Maupun dalam perbuatan Maka daripada itu Cinta harus dibagikan Dan diekspresikan Jangan takut Untuk Mengasihi Keluarga Pasangan Atau bahkan orang lain Semua yang dikasih Tuhan Ketakutan adalah melindungi diri sendiri Sedangkan cinta Adalah memberi diri Ketakutan bertanya Apa yang akan saya hilangkan Kasih bertanya Apa yang bisa saya berikan kepada orang lain Ketakutan bergerak menjauh dari masalah Cinta bergerak menuju masalah Ketakutan mengasingkan diri Namun kasih menjangkau melampaui diri sendiri Ketakutan ragu-ragu Tetapi cinta bergerak maju Ketakutan dapat diusir Dan cinta dapat mengusir rasa takut Selamat pagi Selamat beraktifitas Selamat berefleksi Selamat Mengaplikasikan Cinta kita kepada Tuhan Melalui Diri kita Dan Mengasihi Orang lain Ingat Kita ada Karena anugerah Tuhan memerkati Amin Terima kasih